Pipa transmisi Cisangkui baru milik perusahaan daerah air minum atau PDAM Tirtawening meledak di desa Margahurip, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung. Akibat ledakan pipa tersebut, lebih dari 100 ribu pelanggan mengalami gangguan distribusi air bersih. Pipa berdiameter 850 mm dengan panjang 32 km untuk distribusi wilayah Bandung Timur dan Bandung Barat. Meledak di desa Margahurip, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung minggu pagi. Pipa tersebut membentang mulai dari Bakdua Cikalong hingga ke tempat pengelolaan air bersih di kawasan Badak Singa, Kota Bandung. Akibatnya, lebih dari 100 ribu pelanggan mengalami gangguan distribusi air bersih. Direktur utama PDAM Tirtawening, Soni Salimi, menuturkan pihaknya memaksimalkan pipa-pipa di utara, untuk mendistribusikan air bagi pelanggan, sehingga tetap mengalir meskipun kuantitasnya berkurang. Pihak PDAM Tirtawening menarketkan, perbaikan pipa bocor tersebut akan rampung selama 3-4 hari. Akibat kerusakan pipa PDAM ini, terjadi kemacetan panjang di Jalan Raya Banjaran, Pangalengan. Rezidia Prasaja, Bandung TV